Halo Sobat IT, selamat datang di Hello IT Channel Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginputkan watermark pada file PDF yang sudah jadi Nah disini kita bisa menggunakan tools yang free dan online Itu Sobat bisa akses menggunakan browser pada halaman ilovepdf.com Pada ilovepdf.com ini Sobat diberikan beberapa tools yang gratis tanpa perlu login ataupun sign up Dan pada channel ini juga sudah membahas beberapa fitur yang sudah pernah kita gunakan di ilovepdf Sobat bisa cek video-videonya pada channel Hello IT, kita terarik Nah kali ini kita akan menggunakan fitur watermark disini Sobat bisa klik pada fitur watermark, kita akan menambahkan watermark pada sebuah file PDF Silahkan Sobat klik select file PDF, lalu pilih file yang akan diisikan watermark, kemudian klik open Disini pada bagian kanan untuk optionnya, Sobat bisa menempatkan dengan watermark berupa text ataupun berupa gambar Kalau misalnya berupa text, kita gunakan contoh yang text kali ini, Sobat bisa ketikkan textnya disini Misalnya kita ketikkan, kita terarik seperti ini Sebagai watermarknya, lalu Sobat bisa melakukan pengaturan pada font disini Ada beberapa font yang disediakan, misalnya saya akan menggunakan impact, lalu ukurannya, silahkan Sobat ubah Sobat juga bisa mengetiknya secara langsung disini, misalnya seperti ini Lalu apakah akan underline atau tidak, kemudian untuk menentukan opsi warnanya akan Sobat gunakan Kemudian posisi, ada 9 posisi yang kalau Sobat klik dan lihat di pada bagian kiri Itu juga akan berubah poin-poinnya sesuai dengan yang Sobat klik Kalau misalnya semua posisi ingin di klik, itu silahkan klik bagian mosaic saja Sudah semuanya langsung di klik, nah seperti itu ya Sobat ya Nah disini kita akan contohkan pada bagian tengah Lalu untuk transparansi, itu Sobat bisa setting dari 25 sampai dengan 100% 100% itu untuk no transparansi, kalau misalnya 50 nanti otomatis pada bagian kiri disini Atau pada PDFnya Sobat akan diberikan transparansi sebesar 50% Kemudian rotasinya apakah akan 45 derajat atau sampai 270 derajat Nah kita akan gunakan 45 derajat Kemudian apakah Sobat akan mengatur di halaman mana saja, silahkan pilih pada bagian ini Disini misalnya kita coba atur di halaman 1 dan 2 Nanti poinnya pada 1 dan 2 akan diberikan tanda seperti ini Lalu untuk pada bagian layer, apakah Sobat akan meletakkan watermark itu di atas tulisan Pada file PDFnya atau di bawah tulisannya Jadi kalau misalnya di atas, Sobat bisa klik over the PDF content Kalau misalnya di bawahnya, Sobat bisa klik below the PDF content Kita akan menggunakan below the PDF content disini Kemudian nanti Sobat bisa klik add watermark Tapi sebelum itu, kita lihat dulu untuk yang plates image Kalau misalnya ingin meletakkan gambar sebagai watermark, Sobat bisa klik plates image disini Lalu Sobat bisa buka image-nya pada directory Silahkan buka dan pilih image-nya yang mana saja Misalnya yang ini, kita klik open Nah kemudian disini bisa klik mosaik juga seperti ini Nah fitur-fiturnya masih sama seperti yang tadi Nah namun disini untuk watermarknya hanya bisa menggunakan salah satunya saja Sobat ya Apakah milih text atau milih gambar seperti itu Kita akan gunakan text saja seperti ini Kemudian kalau sudah semua dipenuhi, Sobat klik add watermark Nah mohon maaf, ini kita ubah dulu deh Ya seperti ini Kemudian klik add watermark Tunggu beberapa saat Kemudian Sobat bisa klik download Klik download disini Hasilnya kita bisa lihat sekarang Kita buka filenya Dan filenya seperti ini ya Sobat ya Disini watermark sudah kelihatan Sesuai dengan yang kita tulis Dan juga berada pada Di bawah tulisan yang sudah ada Seperti itu Sobat Ini alaman 3-nya masih kosong Karena sengaja tidak kita tempatkan watermarknya Oke Sobat, sekian dulu tutorial kali ini Apabila ada pertanyaan Silahkan tulis pada kolom komentar Dan kita akan berjumpa lagi pada tutorial berikutnya Terima kasih